Masa sore gelombang pemutusan hubungan kerja kian mengoya kemakmuran rakyat kecil. Jumlah orang miskin diperkirakan meningkat signifikan, menyusul di retan PHK oleh berbagai perusahaan multinasional di tanah air. Saya Lianita Ruhiat, inilah redaksi sore akhir pekan selengkapnya. Pemisah gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang kini mengancam buruh, memancing federasi buruh bergerak menggelar unjuk rasa. Masa buruh menyuarakan tuntutannya di depan istana negara hari ini. Berkumpul di Bundaran Patung Kuda, ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melanjutkan long march menuju istana negara. Mahadika Prakasa Satya melaporkan kedua federasi buruh menuding pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 sebagai penyebab gelombang PHK besar-besaran sejumlah perusahaan. Buruh juga menuntut penghapusan PP nomor 78 tahun 2015 yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilat 4. Salah satu hal yang diatur dalam PP ini adalah digunakannya angka inflasi nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Pemutusan hubungan kerja menjadi momok tersendiri bagi kalangan buruh, apalagi jika pekerja tidak memiliki keahlian selain bidang yang dikuasainya saat ini. Berkembangnya kabar PHK masal oleh sejumlah perusahaan modal asing ditanggapi beragam oleh buruh. Irma Yanti yang berasal dari Subang, Jawa Barat, sudah 12 tahun, mengabdikan diri di PT Toshiba Konsumer Produk Indonesia. Pengabdiannya pun berbuah manis. Ia mendapatkan penghargaan berupa sekeping emas dan piagam. Kini, suasana hati perempuan 32 tahun ini sedang tidak menentu. Perusahaan tempatnya bekerja diakuisisi oleh Skyward Group, produsen televisi asal Tiongkok. Meskipun belum ada pengumuman resmi tentang PHK, Irma sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Seperti halnya Irma Yanti, Cici Atika Sari, pekerja di divisi mesin cuci Toshiba, juga sedang bingung Skyward bukanlah perusahaan yang memproduksi mesin cuci. Meski baru 3 tahun bergabung, Cici merasa nyaman bekerja di perusahaan ini. Kini, Serikat Pekerja sedang berunding dengan pemilik modal untuk mencari solusi terbaik bagi semua. Pabrik Toshiba di Indonesia adalah satu-satunya pabrik televisi milik perusahaan asal Jepang. Pasar penjualan televisi yang ketat membuat Toshiba memutuskan menjual pabriknya. Osabudi Santosa, Bekasi, Jawa Barat. PHK seakan menjadi kata-kata menyeramkan bagi kaum pekerja ketika industri berada dalam kondisi tidak sehat. Keputusan merumahkan karyawan terpaksa diambil, meski akan menjadi pil pahit bagi semua pihak. Seperti yang terjadi di awal tahun ini, 50 ribu buruh kini tidak lagi punya pekerjaan tetap. Perkembangan dunia elektronika yang seakan tak ada habisnya membuat perusahaan raksasa asal Jepang yang telah puluhan tahun beroperasi terseyok-seyok menghadapi persaingan pasar yang semakin tajam. Di tengah inovasi produk yang terus mengikuti selera pasar yang majemuk, perusahaan yang mulai ditinggalkan pelanggannya pun goyah sehingga bukan mustahil terpaksa menutup usahanya. Kawasan industri Pir Rembang Pasuruan, Jawa Timur menyimpan kisah pabrik elektronika besar yang harus menghadapi masa senjanya. Sejak bulan Agustus hingga Desember tahun lalu, pabrik ini telah merumahkan lebih dari 600 karyawannya. Pemerintah pun berharap hak-hak karyawan berupa gaji dan pesangon tetap terjamin. Amin. Dari sisi produksi memang tidak mampu ya. Sekarang juga tidak kalah bersaing dengan produk-produk laku LID yang lain. Saya berharap tanggung urusan dengan hak-haknya kawan selesaikan dulu. Sekarang dulu dan pemerintah akan terus mengawasi apakah dia melakukan lebih amanah. Sorry, dia bilang, benar. Demi efisiensi, pabrik raksasa ini merestrukturisasi dua dari tiga pabrik lampu milik mereka yang berujung pada pemutusan hubungan kerja hampir seribuan karyawannya. Perusahaan akan lebih fokus mengembangkan bisnisnya untuk memproduksi lampu LID yang lebih disukai konsumen. Perusahaan juga berjanji akan menjamin hak seluruh karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sisi lain, pemerintah juga masih tetap optimis atas pertumbuhan iklim investasi di tanah air. Pilihan PHK karyawan diakini hanyalah menjadi jalan relokasi dan penyesuaian atas kondisi pasar. Bahwa ada pabrik tutup karena kompetisi, tetapi juga pabrik buka lebih banyak. Karena di Indonesia sekarang ini sangat menarik bagi iklim investasi. Bahkan BKPM telah merilis kita ini, kenaikannya betul-betul luar biasa. Sehingga dengan demikian itu tidak menjadi hal yang perlu kita khawatirkan. Di mata pengamat ekonomi, keputusan merumahkan 50 ribu tenaga kerja dari 11 perusahaan di tahun 2015 hingga awal 2016 terjadi karena daya beli masyarakat yang semakin lemah. Imbasnya, perusahaan terpaksa mengurangi jumlah produksi dan tenaga kerja mereka. Oleh karena itu, solusi taktis secara sinergis perlu diambil perusahaan, tenaga kerja, serta pemerintah untuk menjamin hak-hak tenaga kerja. Sebenarnya, para buruh sudah harus bertarung dalam persaingan sejak akhir tahun lalu. Gelombang PHK telah terjadi, misalnya di sebuah pabrik garmen di kawasan industri Tangerang, Banten. Ratusan buruh di PHK setelah puluhan tahun bekerja. Anak saya mau sekolah, jangan putus masa depannya. Anak saya ini mau jadi poluan. Kalau bapak putus, bagaimana masa depan anak saya? Tidak hanya berhadapan dengan ancaman PHK, buruh juga harus siap bersaing dengan ribuan buruh asal Tiongkok yang mulai membanjiri proyek-proyek pembangunan di kawasan penyangga Jakarta. Misalnya, di proyek pembangunan pabrik semen di Kabupaten Bayah, Lebak, Banten bernilai triliunan rupiah ini. Apa pekerjaan Anda di sini? Ini adalah khusus dengan kongshoda. Oh, khusus dengan kemampuan. Keputus dengan kemampuan yang tersebut adalah kemampuan yang tersebut. Dia bertanggung jawab menyatel mesin-mesin yang ini yang melalui siklusi minyak ini ke semua mesin-mesin di sini nanti. Tenaga kerja asal Tiongkok ini diklaim memegang sertifikat pendidikan khusus dan berlatar belakang teknik sipil. Sejak 2011, kami telah mendatangkan 700 tenaga kerja dari Cina. Sekarang, proyek hampir selesai. Jadi tinggal 400 pekerja yang masih di sini. Kedatangan ribuan tenaga kerja asal Tiongkok ini harusnya juga menjadi tombol alarm bagi Angkatan Kerja Nasional untuk meningkatkan skill dan produktivitas agar sanggup bersaing dengan tenaga kerja global. Nah, ini sebenarnya isu besar yang harus dipenuhi oleh buruh itu sendiri. Sebenarnya tidak masalah mereka menuntut kenaikan upah jika mereka merasa bahwa produktivitas mereka akan meningkat pula seiring dengan meningkatnya upah minuman mereka. Tapi kan pertanyaannya dan data menunjukkan bahwa produktivitas buruh kita itu stagnan. Di situ-situ saja. Menanggapi fenomena ini, Industrial Global Union meminta pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 78 tentang aturan pengupahan dan memberikan hak berunding bagi buruh serta mengontrol masuknya tenaga kerja asing yang tidak terlatih. unskilled workers pekerja-pekerja Tiongkok, buru-buru yang tidak berketerampil dari Tiongkok masuk secara ilegal, ribuan. Di sini di PHK, perusahaan yang sudah lama beroperasi, di sini dibiarkan. Terjadi penyimpangan dengan unskilled workers. Waktu terus bergulir, bisnis dan investasi terus bergerak dinamis. Begitu juga dengan persaingan antar tenaga kerja, baik lokal maupun global. Semua permasalahan buruh dan ekonomi tidak akan bisa selesai hanya dengan tuntutan dan teriakan minta keadilan. Saatnya kini, seluruh Angkatan Kerja bangkit dan mengupayakan kemandirian ekonomi dengan berwirausaha yang juga berperan menggerakkan roda perekonomian bangsa. Tim Liputan, Trans7.